Indonesia adalah wilayah yang kaya akan minyak bumi, dan fakta ini telah tersebar luas sejak zaman dahulu, jauh sebelum masa kemerdekaan. Salah satu ladang minyak terbesar dan potensial berada di Tarakan, Kalimantan Utara, dulunya Kalimantan Timur. Identifikasi kota ini dengan industri minyak bumi mulai dieksploitasi pada akhir abad 19. Adanya potensi kekayaan alam yang sangat besar di kawasan ini terutama sumber tambang minyak bumi, batubara, biji besi, dan beberapa kandungan mineral lainnya. Produk-produk tersebut sangat dibutuhkan seiring dengan perkembangnya teknologi industri dalam berbagai aspek yang mendominasi kehidupan manusia pada akhir abad 19 dalam bangsa pasar internasional. Perebutan kekayaan alam dan persaingan industri telah mencapai klimaks pada dekade 1940-an dalam Perang Pasifik serangkaian Perang Dunia II. Diketahui, pada saat itu Tarakan memiliki fasilitas 700 sumber minyak, kilang, dan pangkalan udara sehingga menjadikan salah satu tujuan penting bagi Jepang dalam Perang Pasifik. Berikut, sejarah meletusnya pertempuran Tarakan oleh Jepang dalam Perang Dunia II Teater Pasifik guna memperebutkan kekayaan minyak alam ini. Jepang sebagai aktor Perang Dunia II Proses Jepang menuju Perang Dunia II bila dirunut secara detail dapat diawali dari sejumlah perang di berbagai tempat seperti melawan China 1894-1895, Rusia 1904-1905 menawan kekuatan Jerman terkait semenanjung Santung 1914-1915, kemudian Siberia setelah revolusi Bolshevik pada tahun 1918-1922. Dan akhirnya dalam gelombang ekspansi mengutip publikasi dari unsada.ac.id. Ekspansi Jepang sekitar permulaan tahun 1930-an, antara lain dengan memperluas pengaruh maupun peranannya di China dan Korea. Sebagai akibatnya terjadilah persaingan-persaingan Jepang dengan pihak barat terutama di daratan China. Ketika Jepang berusaha memperluas pengaruh ke Manchuria, pihak barat serempak menuduh Jepang melakukan tindakan yang tidak adil. Serangan Jepang ke Per-Herbauer merupakan awal terjadinya Perang Dunia II. Pada saat Jepang dalam Perang Dunia II inilah Jepang memutuskan untuk menuduki Indonesia. Keputusan Jepang dalam mengekspansi Indonesia dikarenakan dalam pandangan Angkatan Laut Jepang, sumber daya alam yang dibutuhkan Jepang dapat diperoleh di daerah selatan di Hindia Belanda. Pencarian Sumber Daya Alam Oleh Jepang Alasan Jepang harus mencari sumber alam terutama minyak di wilayah lain karena kekalahannya dengan Rusia ketika berusaha memperluas ekspansi melampaui perbatasan Manchuria di Siberia dan Mongolia tahun 1939. Hal yang paling memungkinkan adalah pergi ke selatan Asia Tenggara. Wilayah terkaya di Asia Tenggara adalah Kepulauan Indonesia. Ketika itu bernama Hindia Belanda dan sumber minyak yang terdekat di Nusantara dari Jepang adalah Pulau Tarakan. Secara geografis pun, Tarakan sangat strategis karena menghubungkan jalur laut Australia-Filipina timur jauh. Dalam upayanya untuk merebut Hindia Belanda, Jepang telah membuat strategi penyerangan bercabang tiga. Di sebelah timur, mereka berencana bergerak memasuki Kepulauan Maluku dan Timur. Dengan begitu, dapat memutuskan jalur komunikasi dan bala bantuan dari Australia. Di tengah, Kalimantan dan Sulawesi akan direbut. Sementara, di ujung barat Kepulauan Hindia, Sumatera akan diserang apabila kejatuhan Singapura telah dipastikan. Akhirnya, apabila seluruh sasaran ini telah diraih, seluruh pasukan akan dikerakan untuk merebut Jawa, pusat pemerintahan Belanda sekaligus markas besar Komando Militer Sekutu di Asia Tenggara. Pulau Tarakan menjadi awal mula pertarungan Jepang untuk berpartisipasi dalam Perang Pasifik dengan tujuan menguasai minyak bumi Nusantara. Jurnal perusahaan saham Belanda Amsterdam Effect and Blood tahun 1932 yang berkomentar bahwa kualitat minyak bumi ditarakan cukup baik, sehingga kapal-kapal besar bule ambil minyak dengan segera dan bisa dikasih masuk dalam tank. Maksudnya, tanki dengan begitu saja. Santosa, 2004-2007 Perang pun tak dapat dihindari ketika Jepang diembergo oleh Amerika dan sekutu menangkapi aksi ekspansinya ke Cina. Jepang harus menguasai sumber alam di Asia Tenggara, terutama minyak di Kepulauan Indonesia, agar rodak perekonomian mereka dapat terus berputar. Setelah serangan Pearl Harbor, sebulan kemudian Jepang menyerbu sasaran utama Perang Pasifik, yaitu sumber minyak di Indonesia. Terima kasih sudah menonton!